assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta untuk membahas step up mini ini dan permintaannya juga khusus PCB hitam saya rasa mungkin ini tidak ada lagi dan jangan lupa bila kalian ingin membeli linknya ada pada deskripsi video karena ada beberapa toko yang menjual sangat mahal sekali Oke sebetulnya ini sama persis dengan MT36 yang umum harganya juga sudah lebih murah saya enggak tahu ini karena permintaan jadi saya beli dan bisa kalian lihat gambarnya di sini jadi untuk menentukan tegangan output yang kita rubah ini ada titik A titik B ini kalau tidak salah short jadi ini ini sepertinya defaultnya 12 volt Oke saya ukur dahulu ya benar jadi titik A dan titik B short ini kalau kita lihat tabelnya bentar Oke kita lihat dahulu data sheetnya IC nya tipenya SDB628 height efisiensi 1,2 megahertz 2 ampere step up converter kemudian inputnya bisa dari 2 volt sampai 24 volt dan otomatis off bila arus mengalir sebesar 4 ampere outputnya bisa diatur efisiensinya 97% ini saya kira bila tegangan outputnya tidak lebih dari dua kali tegangan input dan penggunaannya ini skematik dasarnya jadi untuk menentukan output hanya perbandingan R1 dan R2 kalian perhatikan efisiensinya bila arus besar pakai efisiensinya juga akan menurun dan efisiensi maksimum sekitar 200 miliampere kita lihat dahulu Oke ini tegangan terendah 1,98 volt jadi bila inputnya dibawah 1,98 volt maka outputnya akan nol kemudian suhunya juga bagus jadi maksudnya ini bila suhu 155 derajat ini saya rasa di dalam IC di luar kira-kira 8 100 derajat atau 85 derajat akan cut off otomatis Oke ini blok diagramnya hanya ada current sense untuk sensor suhunya disini tidak ditunjukkan Hai ini untuk menentukan outputnya vref ini kalau tidak salah Oh ini 0,6 referensi untuk IC ini jadi 0,6 dikali 1 plus R1 banding R2 untuk mendapat tegangan output Oke saya rasa kita lanjutkan praktek saja Oke bro setelah melihat datasheetnya saya rasa persis sama dengan mt36 ini kemudian dalam penyolderannya kalian lihat ini negatif-positif dan output terbalik positif negatif jadi kalian harus recek dan recek dalam pemasangannya karena tidak ada pengamannya Oke saya coba dahulu Apakah yang short 12 volt saya coba Oke saya coba dahulu yang penting nyala saya menggunakan tegangan tegangan 5 volt eh ya ya sudah menyala tegangan 12,20 artinya ini normal defaultnya titik A dan titik B short tegangan 12 volt kemudian akan saya coba sebentar kan saya coba tegangan minimum dahulu menurut datasheet tadi saya lupa berapa Oke saya turunkan saja 12,20 sekitar 2 volt tadi sudah mulai malah naik bukan malah turun ya jadi sekitar tegangan minimum 2 volt tapi malah naik sedikit jadi standarnya tegangan minimum 2,3 volt oke sekitar 2,2 setengah volt jadi aman untuk baterai litium karena baterai litium normalinya bila menggunakan BMS tegangan terendahnya 2,6 volt oke karena ini kita sudah tahu saya akan mencoba dengan beban kita lihat dahulu tabel akan saya tunjukkan dahulu tabel pada tokonya ini tabel ini tabel ini dahulu karena kita sudah tahu ini short jadi ini titik A titik B ada 1234 ini Vout Voutnya 5 8 9 12 ini bila dibawah PCB ini artinya Open kemudian yang short ini untuk tegangan 8 volt yang A tetap Open kemudian ini yang short ini yang Open dan untuk 12 defaultnya kedua-duanya short paham ya bro maksudnya jadi kalau kalian ingin membuat tegangan 9 volt yang B kalian lepas karena ini aslinya merupakan resistor 0 ohm jadi resistornya kalian lepas yang B bila outputnya kalian inginkan 9 volt kemudian besar arus juga saya rasa sama dengan MT seperti ini ini besar arus input inputnya ada 23,7 ini sesuai penjual bro 5 volt dan arusnya 12589 12 ini satu ampere ini 0,5 ampere satuan ampere ini 0,45 ini 0,3 untuk yang 5 volt inputnya 0,7 0,7 0,7 ampere dan bila output 12 0,5 ampere kalian lihat dari data ini amannya modul ini hanya maksimum arus bila kalian menggunakan 12 volt pada 300 mili ampere jadi memang tidak besar-besar jadi ini persis sama dengan mt bro saya menggunakan beban lampu yang ini sekitar saya lupa nih sekitar 250 300 kita coba saja udah benar saya coba ya benar bro harus input 1,7 saya naikkan coba berkedip ini artinya ini sudah nyerah memang panas bro tegangannya saya coba naikkan 5 jadi kalau tegangan inputnya ini sepertinya di bawah 300 mili ampere bro ini kalau nggak salah 3 Watt 3 Watt artinya 12 volt itu sekitar 300 mili ampere benar kalian lihat saja outputnya ini normalnya sekitar 4 Watt dipotong rugi-rugi benar 3 Watt ini sudah panas jadi kalau tegangan inputnya kita turunkan arusnya kemampuan arusnya akan berkurang seperti tadi kedek-kedip oke paham ya bro bahwa modul ini atau modul MT ini memang untuk keperluan beban kecil jadi kalau kalian ingin membuat amplifier dengan tegangan baterai 3,7 volt atau litium dengan output 12 volt cari yang daya kira-kira maksimum mungkin sekitar 250 mili ampere kalau dikali 12 seperempat sekitar 3 Watt jadi kalau untuk jatuh amplifier kalian cari yang dibawah 3 Watt paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati